Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMP Negeri 4 Kota Madiun Senang sekali pada kesempatan kali ini Ibu Dinar Ekawati bisa berjumpa dengan peserta didik baru SMP Negeri 4 Kota Madiun Bagaimana kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah Ibu Dinar akan mengajak kalian untuk menyimak materi tentang perkenalan peserta didik dan warga sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Warti Ningseh MPD Baiklah anak-anak peserta didik baru kita persilahkan narasumber kita Ibu Warti Ningseh MPD untuk hadir di ruang siar kita Assalamualaikum Bu Dinar Waalaikumsalam Bu Ning Nah anak-anak Ibu Warti Ningseh ini biasa dipanggil dengan Bu Ning ya Iya betul Nama terkenal saya itu Anak-anak pada kesempatan ini Bu Ning akan menyampaikan materi untuk kalian Simak baik-baik ya Silahkan Bu Ning Terima kasih Bu Dinar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak peserta didik yang Bu Ning cintai Jadi kali ini Bu Ning akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Negeri 4 Kota Madiun Nah perkenalan peserta didik apakah kita Memang harus untuk memperkenalkan diri Ya benar Karena ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang Nah kali ini dengan perkenalan peserta didik pada masa pandemi seperti ini bagaimana? Nah perkenalannya bagaimana ya? Perkenalannya adalah yang pertama Kalian nanti akan melengkapi daftar isian profil peserta didik Daftar isiannya akan kami sediakan pada Google Site Nah melengkapannya bagaimana? Isinya apa saja? Disini kalian perhatikan ya Yang pertama Profil peserta didik atau profil siswa Ada nama kalian disitu Kalian tulis nama sesuai dengan Yang ada pada akte kelahiran Persis gitu ya Namanya Kemudian jenis kelamin Urutan anak ini Kalian misalnya anak kedua dari tiga bersaudara Ya ditulis anak kedua Cukup angka ya Dari dua atau tiga bersaudara Kemudian tempat tanggal lahir Tempat tanggal lahir ini juga sesuaikan dengan akte kelahiran Jadi misalnya di akte kelahiran kalian ada tulisan Kota Madiun Maka Itu juga kalian tulis Kota Madiun Kalau hanya Madiun saja Juga ditulis Madiun Tanggal lahirnya berapa? Agama Agama jangan lupa dituliskan Kemudian alamat rumah Dan asal sekolah Selanjutnya Riwayat kesehatan Riwayat kesehatan Itu maksudnya adalah Apakah kalian pernah mengalami penyakit berat Atau sedang Bahkan sedang menderita penyakit berat Misalnya Ada kelainan jantung Atau mungkin ada gangguan di ginjal Atau penyakit-penyakit berat lainnya Dan Jenis alergi yang diderita Misalnya ada yang alergi udara dingin Kemudian ada alergi makanan tertentu Itu bisa dituliskan Untuk apa? Ya pasti ada gunanya Karena ketika kalian sudah menjadi siswa di SMP Negeri 4 Madiun Semua urusan yang berkaitan dengan aktivitas kalian dipantau Jadi Meskipun itu penyakit Untuk apa Bu? Nah nanti misalnya Ada kegiatan kemah besar Atau kegiatan apa misalnya Itu ketika kalian ada catatan riwayat Itu kalian Kami tidak Tidak terkejut dengan Hal tersebut Karena kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari Begitu ya Tapi mudah-mudahan kalian semua disini sehat ya Selanjutnya Menyebutkan potensi Atau bakat kalian Di bidang seni Olahraga Sains Atau yang lainnya Itu juga kalian tuliskan Harus ditulis Kenapa? Karena kami siap mewadahi Kreativitas Bakat kalian Untuk dikembangkan Apa bisa Bu? Sangat bisa Kalau misalnya nih Kalau sekarang Biasa Bu saya itu hobinya main tiktok Boleh Bu saya podcast Bu saya biasanya bikin podcast Bikin ngevlog Tidak apa-apa Ada Di sini juga diwadahi Bahkan sampai ikut Kejuaraan tingkat nasional Terus kemudian gunanya untuk apa? Sangat berguna sekali Karena Sertifikat atau Keterangan Kejuaraan Itu bisa untuk menambah poin Ketika kalian akan Melanjutkan belajar Di tingkat selanjutnya Lumayan loh Poinnya Selanjutnya Kalian sebutkan sifat Atau perilaku kalian Yang menonjol Dan yang perlu Ditingkatkan Di sini maksudnya Sifat atau perilaku yang baik Misalnya Saya itu telaten Bu Ditulis saja Yang perlu ditingkatkan Kesabaran Kesabaran apa? Kesabaran untuk menuntut ilmu Misalnya Seperti itu Jadi Kalian isikan juga Bu sifat perilaku menonjol saya banyak Karena saya multitalenta Kami sangat bersyukur Jadi diisi sebanyak-banyaknya bagus Kemudian selanjutnya Profil orang tua Profil orang tua ini Juga harus diisi Bapaknya Atau wali Kemudian ibu Atau wali Sesuai dengan Akte kelahiran Sesuai akte kelahiran Untuk yang orang tua Kemudian tempat tanggal lahir orang tua Pekerjaan yang jelas Misalnya swastai Swasta apa Wira swasta Wira swasta apa PNS PNS Apa Itu dijelaskan Dituliskan Kemudian Pendidikan terakhir orang tua Dan alamat orang tua saat ini Yang tidak kalah pentingnya adalah Nomor HP Atau telepon Yang bisa dihubungi Sewaktu-waktu Jadi tidak nomor HP Asal tulis Atau yang sudah Sudah lewat Masa aktifnya Begitu ya Kami nanti susah menghubungi Nah Dari isian ini Profil ini Kalian nanti Kami sediakan Untuk melengkapi form daftar isian Yang lebih lengkap Kami sediakan di link google site Di link google site Setelah kegiatan ini Nanti ya Untuk melengkapi Isian profil Peserta didik Atau isian profil kalian Selanjutnya Anak-anakku sayang Di sini Di SMP Negeri 4 Madiun Juga ada tempat Untuk mewadahi kalian Yang suka berorganisasi Wadah untuk berorganisasi ini Adalah OSIS Atau Organisasi Siswa Intra Sekolah Itu yang dari kalian Oleh kalian Dan untuk Kalian Nah Struktur organisasi Dari OSIS ini Ada Ketua Wakil ketua Satu Wakil ketua Dua Sekretaris Wakil Sekretaris Satu Wakil Sekretaris Dua Bendahara Dan Wakil Bendahara Kemudian Di bawahnya Masih ada Seksi-seksi Seksi kegiatan Misalnya Seksi Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kemudian Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kemudian Kemudian Ada Kepribadian Dan Budi Pekerti Kesegaran Jasmani Daya Kreasi Keterampilan Dan Kewira Swastaan Kemudian Ada Kesempatan Untuk Berorganisasi Pendidikan Politik Dan Kepemimpinan Itu juga Diwadahi oleh OSIS Nah Ini Nanti Semua Peserta Didik Berkesempatan Untuk Menjadi Pengurus OSIS Untuk Memajukan SMP Negeri Empat Kota Madiun Kiprahnya Debutnya Sangat Diharapkan Sangat Dirindukan Oleh Sekolah Kita Selanjutnya Ini Sekilas Selayang Pandang SMP Negeri Empat Madiun Kalau Kita Lihat Dari Luar Bagaimana Tampilannya Di Jalan Abdurrahman Saleh Nomor Tiga Itu Dari Gerbang Masuk Kemudian Ada Jalan Masuk Lorong Panjang Begitu Sebelah Kiri Adalah Lapangan Tenus Kemudian Sebelah Kanan Musola Begitu Masuk Ke Halaman Yang Sangat Luas Itu Ada Pohon Yang Menjadi Ikon SMP Negeri Empat Madiun Yang Menjadi Kebanggaan Kami Yaitu Pohon Termbesi Yang Menaungi Kita Kemudian Ketika Kalian Anak-anak Istirahat Peserta Didik Biasanya Sangat Favorit Untuk Duduk Di Situ Untuk Lebih Lengkapnya Ini Kan Hanya Sekedar Gambaran Sekilas Untuk Lebih Lengkapnya Bagaimana Profil Tampilan Kemudian Debut Dan Kiprah Peserta Didik Kalian Bisa Buka Di Channel Youtube SMPN 4 Madiun Official Disitu Lengkap Sekali Ada Banyak Kegiatan Kakak Kalian Banyak Sekali Kegiatan Yang Sudah Mereka Torehkan Prestasinya Disini Selanjutnya Perkenalan Warga Sekolah Kalau Sudah Berkenalan Dengan Diri Kalian Sendiri Dengan Teman Teman Kalian Disini Saatnya Berkenalan Dengan Warga Sekolah Nah Ini Kaitannya Dengan Struktur Organisasi SMP Negeri 4 Madiun Struktur Organisasi SMP Negeri 4 Madiun SMP 4 Ini Dipimpin Oleh Seorang Serikandi Ibu DRA Tati Yuliani SPD STH MPD Sebagai Kepala Sekolah Dan Bapak Samsudin Selaku Ketua Komite Sekolah Kemudian Dibantu Oleh Para Wakasek Wakil Kepala Sekolah Ada Wakasek Kurikulum Wakasek Sarana Prasarana Ada Wakasek Kesiswaan Dan Ada Wakasek Humas Untuk Wakasek Kurikulum Itu Bapak Hendry Yuli Hartanto Dengan Staff Kurikulumnya Bapak Samuel Luki Santoso STH Bapak Dwianto Cahyono SPD Ibu Ayun Rahayu Lestari Ningsih SPD Untuk Wakasek Sarana Prasarana Ibu Marlita Mardini Ningsih SPD Dengan Staf Sarana Sarana Bapak Dr. Andes Utomo Bapak Aris Rahmanto SPD Bapak Tri Setia Budi Hantono ST Untuk Wakasek Kesiswaan Bapak Agus Haryanto Dan Staf Kesiswaan Dr. Andes Prasetyo Dan Ibu Warti Ningsih MPD Wakasek Humas Dr. Andes Toto Sapko Cahyono Dengan Staf Humas Ibu Reni Yohana MPD Dan Bapak Moklis Riza S. Kom Selain itu Juga ada Staf TU Ada Bupi Ada Bapak Sujoko Bapak Tri Mariono Bapak Tri Haryanto Bapak Suprapto Bapak Budi Prasetyo Carolina Bapak Agus Bapak Waryanto Bapak Dito Bapak Eko Dan Bapak Tesar Jadi Nanti Kalian Apabila Ada Kepentingan Apapun Melalui TU Kalian Akan Berjumpa Dengan Bapak Dan Ibu Staf TU Di Sini Selanjutnya Bapak Ibu Guru Yang Ada SMP Negeri Empat Madiun Guru Bahasa Indonesia Ada Enam Personil Yang Pertama Ibu Hernani SPD Ibu Lis Budi Astuti MPD Bapak Aris Agung Wibowo SPD Bapak Hartono SPD Ibu Nepi Purnamawati SPD Dan Ibu Sri Handayani SPD MPD Selanjutnya Untuk Ibu Guru Amgama Ibu Nurul Afifah MPDI Bapak Samuel Lukisantoso STH Ibu Agnes Ike Wicaksari Bapak Muhammad Maksum SPDI Dan Ibu Fitri SPDI Untuk Guru Matematika Ada Tujuh Yang Pertama Ibu Umi Nur Hayati SPD MPD Ibu Dewi Agus Setiawati SPD Bapak Henry Yulia Hertanto SPD Ibu Sri Kusum Mastuti SPD Ibu Ayun Rahayu Lestari Ningsih SPD Ibu Putri Tirtawangi SPD Dan Ibu Agustin Ari Puji Astuti SPD Guru IPA Ibu Dokteranda Siti Khalifah Bapak Saifur Rahman SPD Bapak Aris Rahmanto SPD Ibu Wartineng CMPD Ibu Dinar Ekawati MPD Dan Bapak Irfan Bintar Kalahari SPD Guru Bahasa Jawa Ada Tiga Personil Bapak Dokteranda Sestomo MPD Ibu Haryati SPD Dan Ibu Septiana Anggarani SPD Guru SBK Ada Ibu Etik Suyani SPD Ibu Sri Retno Purwati SPD Dan Ibu Yesika Hananur Fadila SPD Guru PKN Ada Ibu Yuli Astuti SPD Ada Ibu Desi Ayumah Harani SPD Guru PJUK Bapak Bapak Yohanes Hindarto SPD Bapak Agus Haryanto SPD Bapak Duyanto SPD Guru Bahasa Inggris Ada Empat Personil Ibu Hati Pratiwi SPD Ibu Kristina Hirawati SPD Ibu Rita Darmayanti SS Ibu Windy Rahmakus Sumastuti SPD Guru BK Ibu Nunung Lusiana MPSI Kemudian Bapak Dokter Andes Prasetyo Bapak Dokter Andes Totok Sapko Cahyono Dan Ibu Novika Ludi Rahayu SPD Guru Prakarya Ibu Sri Lestari Amaningrum SPD Bapak Tri Setio Budihan Dono ST Bapak Mukhlis Riza SKOM Dan Ibu Mubaroh SPD Guru IPS Ada Lima Personil Ibu Marlita Mardinise SPD Ubu Dian Astuti SPD Ibu Reni Yuhana MPD Ibu Savitri Kartikowati SPD Dan Ibu Retno Ayu Wulandari SPD Itu adalah Nama Bapak Ibu Guru Yang Mengampu Mata Pelajaran Di SMP Negeri 4 Madiun Nah Untuk Lebih Jelasnya Bagaimana Penampilan Atau Performen Dari Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu Guru Staff Dan Karyawan TU Dapat Kalian Ikuti Pada Tayangan Setelah Ini Selanjutnya Anak-anak Ada tugas Untuk Kalian Nah Kalian Membuat Video Perkenalan Kalian Dengan Kata-kata Yang Sudah Buning Share Disini Sebagai Rambu-rambu Supaya Nanti Sama Seragam Misalnya Yang pertama Salam Boleh Halo Teman-teman Atau Assalamualaikum Teman-teman Disapa dulu Temannya Setelah itu Diperkenalkan Namanya Nama Lengkap Perkenalkan Nama Nama Saya Wartinengseh Misalnya Kemudian Saya Dipanggil Buning Saya Berasal Dari SD Banjarjo Misalnya Seperti itu Nah Saat Pembuatan Video Kalian Didampingi Ayah Atau Ibu Kalian Minta Didampingi Ya Didampingi Menggunakan Seragam Sekolah SD Ya Menggunakan Seragam Sekolah Kalian Bukan Bapak Ibunya Nah Setelah Jadi Video Pendeknya Dikirim Ke Google Site Alamatnya Nanti Setelah Ini Buning Share Buning Beritahu Oke Nah Baiklah Anak-anak Itu saja Dari Buning Yang bisa Buning Sampaikan Mudah-mudahan Dari Perkenalan Peserta Didik Dan Perkenalan Bapak Ibu Guru Bisa Menambah Kedekatan Dan Kecintaan Kita Kepada Al-Mamater Kita Tercinta SMP Negeri Empat Kota Madiun Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Buning Sudah Menyampaikan Materi Kita Hari ini Pasti Memberikan Banyak Informasi Untuk Anak-anak Dan Pastinya Bermanfaat Buning Benar Budinar Sama-sama Semoga Materi Yang Tadi Buning Sampaikan Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Untuk Anak-anak Jangan lupa Budinar Ini tadi Buning memberi tugas Tugasnya untuk hari pertama Membuat video perkenalan Didampingi orang tuanya Budinar Jadi orang tua Mendampingi saat Membuat video Dan itu harus dikerjakan Hari ini Ini harus diperhatikan Anak-anak Jadi Setelah ini Harus langsung Take video Dengan orang tua Kalian Karena tugas Hari kedua Ketika kan masih ada Iya benar Karena ini kan MPLS Hari pertama Ya Buning Dan juga Tata caranya Jangan lupa Sudah saya jelaskan Tadi Bagaimana Urutannya Supaya Sama Iya benar Nanti anak-anak Bisa melihat Video lagi Yang tadi ya Buning Iya betul Oke Baik anak-anak Kita akhiri Segmen kita Kali ini Dan jumpa lagi Di segmen Selanjutnya Nah anak-anak Jangan lupa Subscribe Youtube channel kita SMPN Madiun Official Supaya Kalian Tidak ketinggalan Informasi Pendidikan Dan Kegiatan-kegiatan Di Stepa Hebat Kita Oke Tetap semangat Raih prestasi Stepa Hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax